Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ketemu lagi kita di praktikum mikrobiologi dan parasitologi di program studi ketiga farmasi Universitas Bakti Kencana kita memasuki materi atau pertemuan kedua ya kalau kita lebih terkait tentang materi ini baru masuk ke materi yang pertama di pertemuan kedua ini karena pertemuan pertama kemarin kita masih responsinya mungkin kalian sudah mendapatkan juga modulnya modul praktikum nanti bisa dibaca-baca terkaitan modul praktikum ini kita lihat ya jadi hari ini kita masuk ke pertemuan kedua ya kalau di modul ini masuk ke modul satu ya mengenai pengenalan alat hati kalian terlalu kebuka baca-baca di pertemuan satu di dialaman yang pertama oke nah ini ya jadi di modul satu ini 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 baru lakukan pengenalan alat di alat-alat apa saja yang dipergunakan dalam praktikum mikrobiologi dan parasitologi ya oke nah apa tujuan dari praktikum pengenalan alat ini 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 yang ada kompetisi yang ingin dicapai yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengenalan alat laboratorium mikrobiologi jadi nanti diharapkan setelah kalian belajar ini ya secara mandiri itu bisa apa ya menyebutkan lagi mendeskripsikan lagi atau menceritakan lagi alat-alat apa saja yang dipergunakan dalam praktikum mikrobiologi kejadian praktikumnya mengenal alat yang dipergunakan dalam praktikum mikrobiologi ya jadi ke arah alatnya nah disini bisa dibaca jadi ada disini ada dasar teori atau bagian pendahuluan disini ada yang alat-alat yang biasanya kalau misalnya praktikum bahasa ini alat yang wajib atau mungkin keseharian kita selalu temuin ya ada yang namanya autoclave ya nah alat autoclave ini ya ini merupakan alat sterilisasi basah ya jadi sterilisasi basah eh tujuannya apa disini kalau kita bicara terkait tentang sterilisasi tujuannya untuk memusnahkan atau membunuh atau meniadakan mikroban baik itu patogen atau non-patogen pada peralatan atau bahan yang kita stereotip jadi disini yang bisa di autoclave alat-alat atau bahan apa saja untuk hal itu terutama alat yang ya kayak gelas kaca kayak tabung reaksi yang intinya tahan terhadap pemanasan ya atau colong petri misalnya itu diseterilikan dengan cara panas basah ini menggunakan autoclave nah sedangkan bahan-bahan seperti media media kita pakai umumnya misalnya dipakai nutrien agar untuk pertumbuhan bakteri atau misalnya potatan resource agar untuk pertumbuhan jamur nah media yang sudah dimasukkan ke tabung LMR yang sudah kita buat itu harus diseterilikan ya dari kontaminanya sterilisasi dengan cara panas basah menggunakan alat autoclave nanti kalian pakai disini jadi kondisinya seperti apa sterilisasi ini setelah masuk gini ini kayak semacam vakum ya kalau kalian di rumah punya presto ini mirip-mirip seperti presto jadi alat atau bahannya dimasukin ke dalam kemudian disini ada kayak semacam bau atau murahnya jadi buat atau murah itu itu kita kencangkan sampai kedap ya jadi di bagian dalam ini nantinya kedap oke nah kondisinya ini pasti dicolokin listrik ya karena ini ada istilah panas panasnya itu berasal dari listrik nah di bagian bawah alat ini nah yang ini ya ini ada alat kemudian disini di autoclave ini ada yang namanya air jadi air ini nanti dipanaskan ya pasti dia beridih ya oke eh alat ini menstereotannya ini sampai suhu 121 derajat celsius ya sampai suhu 121 derajat celsius disini ada tulisannya ya waktunya kurang lebih sekitar 15-20 menit ya kemudian karena disini ada panas jadi airnya itu berdidih kemudian uap airnya tidak bisa keluar jadi tidak bisa keluar karena sudah dibuat kedap jadi di dalam autoclave ini menimbulkan tekanan nah tekanan ini ini kurang lebih sebesar ke 1,5 sampai 2 ATM atau atmosfer disini ada tulisannya nah tekanan ini ini yang bisa juga membunuh atau meniadakan mikroba baik itu patogen atau non-patogen jadi alat ini bekerja dengan cara yang meniadakannya dengan cara dua hal yang pertama panas yang kedua matikan tekanan itu otoclave nah sedangkan alat yang kedua ini ada yang namanya oven jadi oven ini fungsinya untuk sterilisasi juga nih tapi kita sebutnya kalau tadi otoclave itu sterilisasi panas basah kalau ini sterilisasi panas kering karena di sini tidak menggunakan air ya jadi di sini juga pakai listrik ya jadi nanti yang mematikan mikroba itu karena panasnya ya suhunya kurang lebih sekitaran 120 sampai 180 derajat cel sus kita settingnya waktunya kurang lebih sekitaran 1,5 sampai 2 jam jadi di sini range suhu ini jadi semakin tinggi suhu waktunya semakin sebentar tapi kalau semakin rendah suhu waktunya semakin lama seperti itu jadi apa saja yang bisa disterilisasi panas kering ini ini sama peralatan yang tidak mudah pecah kalau kita panaskan ya kalau bahan ini tidak bisa disterilisasi panas kering karena bahan itu bisa rusak ya jadi kalau bahan kita pakai tadi media itu pakai sterilisasi panas basah ya pada top-up kalau oven untuk panas kering oke kemudian di sini ada yang namanya mikroskop ya mikroskop mungkin udah tidak asing lagi ya Nah ini juga biasanya peralatan yang keseharian kita sering pakai yang namanya mikroskop karena kita tahu sendiri mikroba yang kita praktikan kita praktikumkan itu contohnya misalnya bakteri atau jamur itu ukurannya mikroskopis ya jadi lebih bisa dilihat dengan alat bantu yang namanya mikroskop disini nanti tolong dilihat dipelajari disini ada yang dekat dengan mata itu disebut dengan lensa okuler kemudian tempat objek kelas disimpan itu ada semacam meja kemudian untuk memfokuskan ada pembesaran tasar pembesaran halus meja pun bisa digeser-geser disini kemudian ada sumber cahaya di bawahnya nah sumber cahayanya yang kita pakai di lab itu pakai listrik ya ini disebutnya mikroskopnya binokuler karena disini lensa okulernya ada dua ya kemudian di sini yang bisa dipindah-pindah juga ukurannya empat kali ada 10 kali ada 40 kali dan ada 100 kali itu disebut dengan lensa objektif jadi lensa objektif itu yang dekat dengan objeknya Nah untuk pembesaran mikroskop ini ini satunya misalnya bisa dikali kayak begini kalau misalnya objektifnya itu empat kali ya okulernya ini selalu tetap yang kita pakai itu 10 kali berarti pembesaran yang kita lihat kalau objek-objektifnya 10 kali okulernya 10 kali berarti itu totalnya ada kita sebutnya pembesarannya 40 kali contoh yang lain misalnya objektifnya kita ganti di pembesaran 10 kali ya okulernya tetap 10 kali nah objek yang kita lihat ya itu pembesaran totalnya disebutnya 100 kali itu mikroskop kemudian berikutnya ada yang namanya timbangan jadi timbangan ini enggak aneh ya ini disebutnya timbangan atau neraca analitik ya bisa sampai dua atau tiga angka di belakang koma ya kalau ini sih standar aja timbangan jadi kalau misalnya kita menimbang bahan biasanya untuk media itu kita misalnya pakai kertas programnya simpan di atas timbangan ini kemudian kita zero kan jadi nantinya 0 ya kemudian kita timbang bahan sesuai dengan ukuran yang kita mau ya nanti di sini keluar angkanya berapa gram ya di belakang koma nya ya kita punya itu dua atau tiga ya ada juga kalau misalnya di luar sana sampai empat digit atau lima digit ya kayak seperti itu itu terpimbang Oke kemudian ada juga disini alat lain disebutnya laminar airflow kita sedang beli untuk mikrobal yaitu untuk kendaraan mikrobal disebut biosafety kabinet ya alatnya mirip bentuknya seperti ini tapi fungsinya beda jadi kalau laminar airflow nanti pada saat kalian bisa mengunjungi led jadi disini ada kayak semacam filter kemudian ada kayak angin yang di brought ya Nah kalau laminar airflow anginnya itu dari filter ini nanti ada kipas gitu ke luar itu ya kalau yang biosafety itu nyedot ya jadi bukan disebutin tapi disebut oke nah fungsinya ini disini biasanya kita pakai untuk eh kultur kalau laminar airflow untuk memasukkan bahan ke misalnya media ke jalan petri gitu ya itu pakai laminar airflow oke kemudian disini ada yang namanya jalan petri ini untuk kultur ya jadi kalau misalnya kita mau isolasi mikroba kemudian kita mau subkultur tahu menumbuhkan mikroba baik itu bakteri atau jamur kita pakai alat yang namanya cowok petri nah jalan petri itu ada dua bagian ada bagian yang bawah kita sebutnya badan lah ya itu ukurannya lebih kecil daripada kepalanya tutupnya itu lebih besar ya jadi posisinya kecil gede yaitu cowok petri oke ya kemudian ada tabung reaksi ya eh tabung reaksi itu itu biasanya kita pakai untuk nanti misalnya eh kalian belajar terkait tentang MPN ya terkait tentang medianya kita pakai itu media cair ya itu paketnya tabung reaksi oke seperti itu biasanya tabung reaksi ini kita pakai eh atau sumbat diatasnya ya supaya ya tidak terlalu terdedah lah seperti itu oke kemudian disini ada lampu bunsen ini untuk menerapkan teknik aseptik ya jadi kalau misalnya kita belajar mikro di lab itu bermain dengan api ya pakai bunsen disini oke jadi peralatan yang kita mau pakai misalnya jarum ose atau misalnya tadi tabung reaksi atau misalnya yang jalan petri sebelum dibuka itu harus dilewatkan dulu ke api yang nanti ada video terkait tentang teknik aseptik di pertemuan selanjutnya kemudian ada os tadi yang lewat ada PH indikator kalau PH indikator mungkin sudah pernah pakai kalian dan semuanya ini untuk mengukur PH pada saat kita membuat media jadi banyak bahasa atau asam ya jadi kalau asam di bawah tujuh bahasa di atas tujuh ya kemudian disini ada pinset ya kemudian ada skap tapi biasanya kita pakai pinset ya jadi misalnya untuk pada saat nanti kita bisa mempelajari praktikum uji anti-antibiotik misalnya potensi antibiotik itu untuk mengambil kayak semacam cakram kertas itu pakai yang namanya pinset atau skatal oke kemudian ada jarum inoculum ya ada batang L jarum inoculum kita sebut dengan ose biasanya ujungnya itu kayak bentuk lup ya jadi itu untuk mengkultur kemudian ada bentuk batang maka juga ini untuk mengkultur kemudian ada bahan-bahan gelas yang lainnya ada tebung elemen ya ini betul-betul begini kemudian ada beker gelas ada gelas ukur untuk yang mengukur yang tolong diperhatikan pada saat mengukur itu itu melihat ukurannya berapa terus jajar mata kemudian alat lain ada yang yang namanya mikro pipet dan tips atau pakai pipet tetes juga bisa ya lebih kita bisa pakai mikro pipet kemudian ada ujungnya berupa khas macam plastik stereo itu disebutnya tips yaitu untuk mengambil ya bahan yang kita perlukan atau kultur juga bisa kalau itu kutunya cahaya Oke nanti penjelasannya bisa dibaca ya oke seperti itu nah disini ya nanti disiapkan lembar kerja jadi untuk evaluasi kalian sudah belajar terkait tentang peralatan ya yang kita tadi bahas ya coba saatnya deskripsikan nanti tolong di lembar kerja yang nanti saya share ya itu dituliskan yang misalnya disini ada gambar otoklah ini nama alatnya apa berarti otoklah fungsinya untuk sterilisasi panas basah misalnya kemudian yang kedua apa yang ketiga apa nama alatnya fungsinya apa ya ini sederhana ya seperti ini Oke jadi ini untuk mengetahui mengenali alat untuk membantu kalian untuk membelajar terkait tentang alat-alat tadi juga itu bisa dilihat juga ya di video-video yang lainnya tidak mesti terbatas di video saya ini gitu ya video lain juga kita bisa searching-seeking atau di internet kalau bisa beri selancar terkait tentang alat-alat mikrobil gini ya seperti itu oke sini ada sepuluh alat yang ditanyakan nanti tolong diisi ya Nah untuk bagian ininya nanti kita tidak ada tidak perlu menambahkan diskusi ya atau kesimpulan jadi nanti kalian cukup mengisi yang namanya lembar kerja ini ya seperti itu nanti bisa ada file-nya ya oke begitu yang mungkin bisa saya sampaikan pada modul satu terkait tentang pengenalan alat ya nanti pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke modul dua terkait tentang sterilisasi ya Oke terima kasih atas perhatiannya saya tutup pertemuan atau materi hari ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh